Skuad Persib Bandung akan berangkat ke Solo menggunakan moda transportasi kereta api pada selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Tim akan berangkat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Pagi naik kereta. Kemudian tiba sore dan akan langsung latihan sore, tapi tidak akan melakukan official training. Kemudian hari Rabu bertanding di Solo, ujar Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBBT di Cahyono, saat ditemui di Balepare, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Persib akan bertanding melawan Persib Kediri di Stadion Manahan, Solo, Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, setelah kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 kembali bergulir dengan sistem bubble mulai Senin. Teddy mengatakan, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Persib Bandung meskipun lanjutan kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan sistem bubble. Yang pasti, katanya, dilanjutkannya Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu karena kondisi semua pemain akan tetap terjaga dengan baik. Pelatih Persib Bandung mengaku tidak keberatan harus kehilangan enam pemain andalannya. Pada paun ketiga pemain tersebut berposisi sebagai gelandang inti dalam tim berjuluk Maung Bandung itu. Kegita pemain tersebut yakni Mark Klok, Ricky Kambuwaya dan Rahmat Irianto. Mereka pun dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali bersama timnas Indonesia arahan Sinta Eyoang untuk persiapa piala AFF 2022. Pelatih Persib Luiz Mila menegaskan tidak keberatan andai ke enam pemainnya itu dipanggil Sinta Eyoang secara bersamaan. Bagi saya dan tim, ini merupakan suatu kebanggaan karena ada pemain yang dipanggil oleh timnas, kata Mila. Dengan digelarnya kompetisi Liga 1 itu, kata Teddy, sentuhan bola pemain Persib Bandung akan terjaga, kemudian kondisi fisik dan fitness kondisinya juga akan selalu dalam kondisi baik. Sehingga mereka bisa siap saat timnas senior bermain di AFF pada bulan Desember dan timnas U20 akan berlaga di Piala Dunia U20, jadi mereka semua bisa siap, kata Teddy. Terkait sistem bubble digelar tanpa penonton, Teddy berharap Boboto bisa mendukung dari rumah dan mendoakan dengan baik supaya Persib Bandung bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih telah menonton!